Hai sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di provinsi Aceh setiap tanggal 26 Desember warga berkesempatan diarah ke kuburan masal korban tsunami sejak pagi hari warga terus memadati kuburan masal seperti halnya di kuburan masal korban tsunami di desa sirun kecamatan ingin berjaya Kabupaten aja besar di pintu masuk kuburan yang terkubur 46.000 jasad korban tsunami ini setiap peziarah diminta untuk mencuci tangan memakai masker dan diperiksa suhu tubuh meski di tengah pandemi copy-19 tidak menyurutkan niat masyarakat untuk tetap bersihara mendoakan orang-orang tersayang yang telah terlebih dulu menghadapi lain ada sedikit perbedaan kenapa dengan adanya kofik ini kan kita harus mengikuti protokuler kesehatan kalau lalu-lalu kita tidak kita bebas tanpa mengikuti protokuler kesehatan artinya apa ada sedikit perubahan warga memanjatkan doa bagi mereka yang menjadi korban dalam peristiwa dasyat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam gempa berkekuatan 9,2 sekali argiter yang menguncang wilayah Aceh pada pagi minggu itu telah merengut nyawa sekitar 167.000 warga Aceh meski bencana itu telah berlalu 16 tahun silam namun kesedihan masih saja terlihat dari raud wajah para kesehatan mereka tak mampu membendung mengenang orang-orang yang mereka cintai yang telah pergi untuk selamanya saya setiap tahun ke Siron dan Ulele karena saya tidak tahu apakah keluarga-keluarga terdekat saya ada di sini atau ada di sana karena mereka ada putera saya dua orang lalu ada ibu mertua saya lalu ada adik kandung saya dua adik ipar saya dua keponaan saya ada hingga 10 orang belum lagi keluarga-keluarga karena apa kita tinggal di Kampung Pandi di mana Kampung Pandi ini itu adalah di samping laut langsung jadi dekatnya kita berada di pinggir pantai sekali rumah kita jadi jumlah keluarga keluarga terdekat itu lebih kurang ada selain mengirimkan doa dan membacakan ayat suci Alquran warga juga menabur bunga untuk mengenang mereka yang telah menjadi korban provinsi Aceh yang dulu porak-poranda kini berangsur bangkit berbagai sendi kehidupan kini mulai berkeliar kembali tim liputan Aceh Video selamat menikmati